BANG! 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 Mas aku dikeroyok! Baru! Abang? Abang kenapa? Aku dikeroyok sama warga! Ya wajar kalau mereka itu marah sama abang. Selama ini mereka itu kesel sama abang. Eh! Karena jalanan umum itu abang sudah jadiin aja kemerasan. Udah bang! Udah sekarang abang tau bang! 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 Tidur dulu eh! Biar pikiran lebih tenang. Nggak stres. Tunggu pake jatuh lagi. BANG! Abang. BANG! BANG! Ditotaque! BANG! Apu! B backs! Bag india! Bag india! Ci besok zatara tayo dilerasi tan sól yang gelip. Kenapa gue palangin? Ini jalan sengaja gue palangin, mobil motor kalau lewat mesti bayar. Berapa bang? 5 ribu. Pakai nanya. Malah amat bang, cuma lewat aja kok bayar 5 ribu. Eh, kalau kau mau bayar, aku tumbuh kau. Iya, iya bang, jangan bang, jangan bang. Saya bayar bang. Cepat. Bang. Gini dong. Kudah, lewat. Cuma lewat doang bayar 5 ribu. Udah, jangan bayar ngomel. Udah dikasih lewat, masih ngomel aja kok. Cuma lah. Belum tahu dia rupanya dia. Lumayan. Itu dulu lumayan kali nih. Gampang kali cari duit jalan ini ya. Bodo amat dengan pasal musih yang punya tanah ini. Dia kan sudah meninggal. Jadi, gak ada yang bisa ganggu ku lagi. Aduh, maaf. Matin kali. Aduh. Aduh. Rasaan gua gak enak nih. Macam ada sesuatu. Tadam, 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 Tadam. Kenapa sih? Kok kamu kegang banget mukanya? Bila saya gitu. Itu, aruhnya pasal musih. Resek kali dia. Udah mati, masih gangguin orang aja. Ya, abisnya abang sih. Hah? Kenapa? Ya, abisnya abang nguasain jalan tanahnya pasal musih sih. Terus abang mintain duit sama orang yang lewat. Padahal kan jalan itu udah diwakafin sama pasal musih sih. Buat fasilitas umum, bang. Terus masuk kok apa? Abang suruh pilihan begitu? Enggak ngerti juga? Enggak tau gak? Preman di pasar, di terminal. Diusur-usur yang ditangkep-tangkepin. Mau, abang masuk penjara. Ya, makanya abang cari pekerjaan yang lain. Abang berhenti jadi preman. Stop, jadi preman. Oh, hebat sekali dong, orang kau itu. Udah bisa nesin abang rupanya kau. Hah? Jadi apa kau? Apa lagi nih? Aduh! Masa nusih! Masa nusih! Aduh! Aduh! Cepatnya nih! Aduh! Pak! Tolong! Ini kok jalannya ditutup sih? Bang, kok jalan ditutup? Jadi semua mobil lewat sini mesti bayar 10 ribu, motor 5 ribu, berarti gak? Bayar 10 ribu, mas. Tapi ini kan jalanan umum, lagian gang kecil kayak gini masa lewat aja harus bayar sih. Eh, jalanan-jalannya kau monyong! Kemana kau ini? Ini daerah kekuasaanku. Kalau kau gak mau lewat sini, yaudah ambil jalan lain. Gampang kan? Apa nih, Bang? Pak, kalau begini kan enak! Gitu dong! Itu namanya kerja sama! Bukannya ini tanahnya pas nusih. Aku dijaga benar-benar. Lumayan 10 ribu. Hah, kalau 100 mobil udah berapa ini? Enak kali kerja begini. Hah? Alamah, patin namanya ini. Hah, tutup lagi. Hebat, Pak Sanus ini. Ibadahnya rajin. Sumbangan ke masjidnya banyak. Tanah juga diwakafin buat jalan umum. Semoga Bapak bisa jadi contoh yang baik buat warga yang lain. Ya, saya kan udah tua, Pak Ustadz. Tinggal satu kepingin saya. Pada saat saya meninggal nanti, saya pengen udah punya amal ibadah yang banyak. Lagi pula, anak saya kan udah seneng di Surabaya. Punya jabatan, punya rumah. Nah, kalau saya udah mewakafkan semua harta saya, termaksud tanah saya, saya hidup lebih tenang. Sekalipun, cuma jadi pengurus musholah. Subhanallah. Semoga niat baik Bapak akan mendapat balasan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz. Pak Sanusi, saya mau ngasih info nih. Tadi saya semakannya lewat jalan tanah wakafnya Pak Sanusi. Tapi tadi di Palang, pake kawar tager. Dan Bang Gahar, itu mintain duit. Astagfirullahaladzim. Gak bener banget itu si Gahar. Padahal dia gak pernah ngomong apa-apa sama saya. Kok malah dia manfaatin, minta-mintain duit di tanah yang udah saya wakafin. Ente bener, Pak Sanusi. Tindakan Gahar gak bisa didiemin begitu saja. Dan dia tidak boleh dibiarkan minta duit terus. Sebab niat Ente mewakafkan jalan untuk umum, bisa sia-sia. Insya Allah, Ustadz. Nanti biar saya ngomong sama si Gahar. Lu bagaimana sih, Bisma? Gue tuh naik ojek pengen galan cepet. Lu kenapa jadi dituntun begini? Nyampenya kapan? Ngogok lagi, Mak. Ah, lu mah punya motor ngogok melulu. Kemarin kan udah dioperasi. Itu dia. Mungkin jahitannya lepas. Ah, jahitannya lepas. Emang lu kandang sampai eh stop, eh stop, eh stop, eh stop, eh stop, eh stop. Stop! Ada apa yang pake di stop? Eh, ini buka, pinggirin. Gue mau lewat, ada perlu penting. Ini gak bisa dibuka, peraturan. Motor yang lewat sini, motor mobil apapun, bayar Rp. 5.000. Hah? Waduh. Sejak kapan, Bang? Lewat sini bayar? Eh, jangan banyak bacer. Apa yang bacak? Lu yang jangan banyak bacak. Ah, jangan buka. Oi, lu jangan pukul dia. Lawan dulu nih gue, langkain dulu mayat gue. Ada ya, apa yang lu minta apa? Setoran Rp. 5.000 lewat motor. Kok mau kalian gak bisa lewat? Bawel kali, mama ini. Bawel kali, bawel kali. Lu tega ya. Orang kecil lu tindes. Eh, biar gue aja yang bayar nih. Nah, gitu dong. Tapi lu buka ini ya. Lu buka nih. Bayar dulu. Ini gue bayar. Ah, reseh lu. Ini apaan nih? Itu duit. Lu minta Rp. 5.000, Bang? Iya. Nah, itu duit. Ini gak nyampe Rp. 5.000. Aduh, aduh. Kalau lu pindah, lu hitung. Sekolah lu dimana ya, bapak, bambu? 3, 4, 500 perak, Mak. Bang, kalau Rp. 5.000 lebih dikit. Itu dikasih banyak nih, Mak saya. Eh, blokok. Gue mau ikut, tumbuh kau. Eh, apa lu kate, tumbuh. Emang dia beras? Emang dia padi, lu tumbuh? Gak bisa, bau. Yaudah, pergi sana. Pagi. Pagi. Lu pergi mana sih? Pagi. Gak mau pergi. Pagi, cepat. Begini deh, Bang. Masa, saya masih gitu. Sekiranya kau punya goceng gak? Lah, lu apa sih? Udah jalan aja, cari penyakit. Eh, mana? Ini kurang. Udah. Kalau gak ada lagi duit gue. Kalau gak boleh. Gak ada, gak ada. Gak ada, gak ada. Gak ada, gak ada. Pesawat bisa lewat. Udah, udah balik kali. Pesawat ke atas. Blokok, sana. Let's set. Balik lagi, Reste. Gue sumpahin lu, ha? Jadi orang kaya. Bagus, bagus. Yang begini sumpahin orang kaya. Sumpahin biar modar. Eh, biar modar lu. Udah, eh. Udah, Udah. Iya, racun lu. Gue tampol, gagu lu. Hei, tungguin lu. Jangan tinggalin gue, ayo. Sumpah, lima matua itu. Hei, ragu. Ingat cuma. Ntar lagi juga dikoleng sama malaikat. Baru kali ini dikasih recehan. Dasar muka susah. Gak harus. Kamu gak boleh saya enaknya aja. Mintain duit orang di tanah ini. Karena tanah ini itu milik saya. Dan saya udah wakafkan untuk kepentingan umum. Jadi sebaiknya kamu pergi. Atau saya laporin ke polisi. Apa itu mau laporin ke polisi? Ada urusan apa kau? Ada urusan apa? Hah? Emang takut laporin ke polisi? Ingat ya, Pak Tua. Aku gak main-main. Aku kasih tau sama kau. Kalau kau pengen hidup lama, jangan resi sama aku. Ingat itu. Gahar, tapi kamu gak bisa seenak-enaknya aja memanfaatkan tanah ini. Eh, Pak Tua. Ingat ya. Kau udah tua. Kalau kau mati, gak mungkin kau bawa tanah. Gahar, kamu sudah meresahkan warga yang lewat sini, Gahar. Eh, ingat, Pak Tua. Kalau kau gak mau pergi, mau aku kubur di sini kau. Mau? Bila! Pergi! Pergi sana! Engat kah aja? Muta anak kamu tanda siapa, Kek. Aku yang berkuasa di sini. Tadi tuh kita lewat jalan motong yang di depan itu. Terus di situ ada preman ngalangin jalannya. Terus dia minta uang sama kita 10 ribu. Buat lewat situ kan parah banget. Astagfirullahaladzim. Kalau menjaga jalanan, untuk lancaran lalu lintas gak apa-apa. Tapi kalau memaksakan kandak, minta uang 10 ribu itu benar-benar kelewatan. Iya, Mas Gun. Kan kalau gak ikhlas jadi gak berkah hasilnya. Kalau kita ngasihnya sambil ngomel, gak berkah. Apalagi tanah wakafnya Pasanusi itu kan diniatkan untuk jalanan umum. Iya. Setelah saya selidiki di notaris, ternyata persikiran itu nilai Pasanusi. Dan beliau mewakafkan untuk jalanan umum. Kecuali kalau misalnya Pak Anggahari itu membeli itu ya lahan masalah. preman mana ada yang beli, Mas Gun. Bang Gahar itu kan yang suka melakiin orang di jalan. Ya, kalau itu sih umetan liar. Mudah-mudahan aja Bang Gahar bisa cepat sadar terus bisa cari pekerjaan yang lain, pekerjaan yang halal. Amin. Yaudah, kamu belajarnya rajin ya, Sen, ya. Ya, iya, Bu. Jadi anaknya pintar. Ini, Bu. Dodo kan suka terlambat masuk sekolah. Dodo, boleh gak minta sepeda? Dodo, sayang. Kamu yang sabar ya, Nat. Ibu gak punya duit. Nanti Ibu minta sama Bapak ya biar bisa beli kamu sepeda. Ibu janji. Ya, iya, Bu. Dodo, aku suka minta sekolah. Apa? Mau sepeda? Enak aja. Tapi Bang, Abang kan punya duit. Jadi gak ada salahnya kan Abang beliin dodo sepeda biar dia itu datangnya tepat waktu ke sekolah. Gue gak punya duit. Habis kalah judi semalam. Misal kau tahu itu. Apa? Tuh kan, Abang. Kenapa sih Abang pakai uang itu buat judi? Haram, Bang. Haram, haram. Bisa aja ngomong haram. Cari yang haram yang susah pelagi yang halal. Macam mustad saya kok bicara. Kalau mau punya sepeda kerja. Ngerti? Minimal ngamen, kek. Jadi pemulung sana di pasar lebih gampang kan carinya. Astagfirullahalazim, Abang. Dodo ini anak kita, Bang. Abang tega ya. Suruh Dodo jadi pengemis. Ya Allah. Ya udah sayang sekarang kamu sekolah ya. Kamu belajar yang rajang ya, Nak. Ya, Bu. Assalamualaikum. 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 Apa? Gak usah. Lu jalan setelah. Laman tertelat. Iya, Pak. Assalamualaikum. Tentang. Apa? Lihat-lihat. Tau, semua orang aja. Dodo. Iya, Pak. Dodo kok jalan kaki? Bukannya sekolah Dodo lumayan jauh. Memang bapaknya gak anterin kamu. Kamu terlambat loh nanti. Iya, Pak. Habisnya, Dodo minta sepeda gak dibolehin sama bapak. Sepeda. Nah, nah. Bapak punya sepeda. Ya. Bapak ambil dulu. Kamu tunggu disini sebentar ya. Ya. Tunggu ya. Iya, Pak. Nah, ini sepedanya. Ini sepeda bekas cucu bapak. Cucu bapak sekarang di Surabaya. Jadi sepeda gak pernah dipakai. Kamu pakai buat sekolah ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Jadi Dodo gak terlambat lagi masuk sekolah. Ya sudah. Ya, Bapak doain kamu jadi anak yang soleh. Kamu jangan ciru pelakuan bapak kamu ya. Iya, Pak. Min. Ya sudah, Pak. Kalau gitu saya berangkat dulu ya. Ya, hati-hati. Dijaga ya sepedanya. Jangan sampai cepat rusak. Ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sih Mumon lama kali sih ngantar makanan sama minuman aja? Herat. Kau tahu lapar begini. Eh, Mumon lama kali sih kok. Lelet kali jalannya. Kau tahu abang lapar nih. Baru datang. Dan mana? Abang, Mumon itu sholat zuhur dulu. Baru Mumon ke sini. Sholat, sholat. Eh, urusin dulu laki kau ini. Hah? Kasih makan dulu biar gak kelaparan. Tahu agama tidak sih? Aku gak tahu laki kelaparan berbakti dulu sama suami. Sholat yang didaulin. Astagfirullahaladzim, abang. Sholat itu tiang agama. Jadi kudu diutamakan. Eh, diam. Jangan banyak bacot kau. Hah? Urusin apa kau ngatur-ngatur aku? Urusin apa? Rumah turun di depaku. Mana makanannya? Lagian ngapain sih abang setiap hari di sini? Mintain duit sama orang. Sifat ah Sifat ah Satوف Terima kasih.